Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, Bapak Ibu, ya kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini kami akan mengupdate informasi terbaru terkait daftar instansi Pemda di Indonesia yang minim kuota P3K Guru tahun 2022. Tetapi ternyata berpotensi loloskan banyak guru yang lolos passing grade jadi menjadi ASN. Jadi secara otomatis, ini tentunya sangat potensi besar Bapak Ibu, ya untuk menjadi ASN P3K tahun 2022. Jadi selama ini, kalau saya perhatikan, banyak di kolom komentar mengatakan ya kuota formasi Pemda di Indonesia mengajukan formasi 2022 minim. Itu memunculkan keraguan dari Bapak Ibu sendiri tentang potensi Bapak Ibu untuk lolos menjadi ASN. Nah melalui video ini, kami akan mencoba mendeteksi atau membahas bahwasannya ketika Pemda tidak mengajukan formasi 2022, itu bukan akhir dari segalanya. Bapak Ibu cek baik-baik, ya bisa jadi di Pemda Bapak Ibu itu masih sangat tersedia banyak sisa kuota formasi 2021 yang nantinya bisa Bapak Ibu lamar. Karena ketika kami periksa di salah satu referensi yang cukup terpercaya, itu banyak sekali Pemda yang hanya mengusulkan sedikit formasi Bapak Ibu ya di tahun 2022. Tetapi ketika kita lihat secara keseluruhan total formasi tahun 2022, itu banyak sekali ya, bahkan lebih banyak daripada guru lolos PG-nya. Nah ini menandakan indikasi bahwasannya tidak semuanya Pemda di Indonesia mengajukan formasi yang banyak. Karena memang menurut Pemda itu sendiri bahwasannya untuk sisa kuota formasi 2021 itu sudah dirasa cukup Bapak Ibu ya, dirasa cukup untuk mengakomodir lebih banyak guru yang lolos passing rate. Kan seperti itu. Nah disini kami menyediakan judul guru lolos PG tenang sekarang aman daftar instansi Pemda di Indonesia minim kuota P3K 2022 tetapi potensi loloskan banyak guru lolos PG jadi ASN. Nah disini kita bisa cek sendiri kembali bahwasannya di seleksi P3K nantinya Bapak Ibu ya, akan ada tiga mekanisme tetapi ketiga mekanisme ini terjadi dengan asumsi bahwasannya ketersediaan formasi tahun 2022. Seperti itu ya, adanya ketersediaan formasi Bapak Ibu ya. Nah jadi penempatan lulus passing rate itu bisa terjadi apabila tersedia formasi 2022 atau masih ada sisa formasi. Begitu juga dengan seleksi kesesuaian. Seleksi kesesuaian ini bisa dilaksanakan oleh Pemda apabila masih tersedia formasi. Begitu juga dengan seleksi tes. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, terlaksananya P3K lancar atau tidaknya itu tergantung dari formasi. Itu tergantung dari total kota formasi di tahun 2022. Bukan tergantung dari berapa jumlah formasi yang diajukan Pemda di tahun 2022. Karena kita pertimbangkan bahwa banyak Pemda di Indonesia yang mengajukan formasi itu sedikit di tahun 2022. Dengan pertimbangan bahwasannya masih banyak sisa formasi tahun 2021 dan guru lolos PG-nya tidak seberapa. Nah itu yang Bapak Ibu harus cermati. Itu yang harus Bapak Ibu cermati ya. Harus dipahami secara detail Bapak Ibu ya. Agar nantinya Bapak Ibu itu bisa memahami secara mendetail. Nah disini kita bisa lihat beberapa Pemda ya. Disini ada sekitar 60 persen ya. Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lolos passing grade. Meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usulan formasi 2022. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Kemendikbud. Tetapi tidak semuanya Pemda seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak semuanya Pemda. Masih ada juga beberapa Pemda yang memang Bapak Ibu ya. Yang memang sedikit mengusulkan formasi 2022. Tetapi total formasi 2022-nya itu lumayan banyak ya. Total formasi 2022-nya itu lebih banyak. Dari mana? Itu dari sisa formasi di tahun 2021. Nah meskipun kita harus sadari bahwa memang masih ada sekitar 60 persen ya. Pemda yang ya belum mengajukan formasi atau mengajukan formasi lebih kecil ya. 2022 dan sisa formasi tahun 2021-nya juga kecil. Itu yang memang sebenarnya harus dikoordinasikan antara Kemendikbud, Panselnas dengan 60 persen Pemda ini. Tetapi ini kita berbicara dengan beberapa Pemda Bapak Ibu ya. Kita berbicara dengan beberapa Pemda yang memang tidak terlalu ngotot ya. Mengusulkan formasi tahun 2022 ya. Dengan asumsi bahwa sisa formasi tahun 2021 itu sudah lebih dari cukup untuk mengakomodir guru-guru honorer Mohamab ya. Ini kayaknya mulai hujan Bapak Ibu ya. Nah disini Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri ya. Bisa perhatikan, disini kita bisa cek ya. Nah disini daerah dengan kota formasi 2022 lebih besar dari peserta lolos PG. Ya Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Nah disini kita lihat ya. Ini masih data sementara Bapak Ibu guru sekalian ya. Ini masih data sementara. Bapak Ibu perhatikan ini. Ini yang kosong ya. Nah ini kosong. Ini kosong ya. Usulan formasinya tidak ada Bapak Ibu guru sekalian ya. Tetapi dia, tetapi instansi ini atau kabupaten ini masuk ke dalam daftar daerah dengan kota formasi 2022 lebih besar dari peserta lolos PG. Ini kita berbicara guru lolos PG ya. Admin tidak berbicara guru yang tidak lolos PG dengan pelamar umum. Seperti itu. Jadi intinya meskipun Pemda ini kemungkinannya tidak mengusulkan kota formasi atau nantinya mengusulkan kembali tambahan formasi 2022 tetapi jumlahnya tidak seberapa. Itu total formasinya itu tetap banyak ya. Tetap banyak Bapak Ibu ya. Nah coba diperhatikan disini. Kita bandingkan dengan peserta guru yang lolos PG. Di sini ya admin garis bawahi yang lolos PG ini anggaplah di Kabupaten Kaimana ya. Kabupaten Kaimana, Papua ya. Papua Barat. Ini jumlah peserta lolos PG-nya cuma 7 Bapak Ibu ya. Cuma 7. Sedangkan total formasi 2022-nya itu adalah 215. Berarti ketika Pemda dari Kabupaten Kaimana ini tidak mengusulkan formasi tahun 2022 tetapi tetap melaksanakan seleksi P3K tahun 2022 dengan mengandalkan sisa formasi di tahun 2021 itu tetap bisa mengakomodir Bapak Ibu ya. Itu tetap bisa mengakomodir seluruh guru lolos passing rate-nya. Karena total formasi 2022-nya ini ada 215 sedangkan peserta yang lolos PG-nya itu hanya 7. Beda halnya kalau misalnya kita berbicara guru yang tidak lolos PG atau pelamar umum ya itu beda lagi ceritanya. Itu kemungkinan Pemda harus tetap ya tetap mengusulkan sedikit formasi untuk dialokasikan ke sisa formasi bagi guru yang tidak lolos PG atau pelamar umum. Tetapi kalau kita berbicara di tabel ini 215 total formasi 2022 ini itu sudah cukup untuk mengakomodir semua guru yang sudah lolos PG. Nah seperti itu ceritanya Bapak Ibu ya itu yang Bapak Ibu harus istilahnya sedikit pahami agar nantinya Bapak Ibu tidak salah paham dengan kenapa sih Pemda ya tidak mengajukan banyak formasi di daerah ini. Ya kita mungkin Pemda tidak mengajukan banyak formasi di daerah ini dengan pertimbangan bahwa guru lolos PG-nya itu sedikit ya. Nah jadi hanya mengandalkan sisa formasi di tahun 2021 yang menjadi total formasi secara keseluruhan untuk guru PG untuk mengakomodir ini. Dan mungkin Pemda juga sudah mendata secara dapodik Bapak Ibu ya berapa sebenarnya jumlah guru honorer yang ada di kabupaten Kaimana baik yang lolos passing grade maupun yang tidak lolos passing grade. Karena kita ketahui hanya Pemda yang mengetahui data real suatu daerah ya kita penonton ya tidak mungkin langsung mengetahui karena yang berwewenang itu adalah Pemda. Pemda yang lebih tahu Bapak Ibu guru ya nah seperti itu itu yang harus Bapak Ibu pahami tetapi kalau menurut admin saran saya itu sebaiknya Pemda juga usulkan di sini untuk jaga-jaga jangan sampai membuludaknya pelamar yang tidak lolos passing grade. Nah seperti itu ya kalau yang lolos PG kan aman Bapak Ibu ya aman nah aman seperti itu ini ini belum mengusulkan. Ini sebentar admin tidak tahu apakah sudah ada tambahan untuk Kabupaten Kaimana Kabupaten Teluk ya Kabupaten Teluk Bintu ini untuk apa namanya ya untuk P3K usulan promosi P3K 2022 seperti itu ya. Nah jadi itu yang sepertinya harus Bapak Ibu pahami ya pahami nah disini Bapak Ibu coba perhatikan ya coba perhatikan di pasal 33 ini kita buka lagi Permempan RB Bapak Ibu ya Permempan RB pasal 33 ya. Pelamar prioritas itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah seperti itu ya jadi pelamar prioritas itu nantinya wajib mendaftar Bapak Ibu ya pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik. Nah misalkan dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nantinya itu untuk keputusan tempat bertugas itu ditentukan oleh PPK itu ditentukan oleh Pemda Bapak Ibu ya seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya terkait pemilihan promosi. Nah kita deteksi lagi disini ini dari Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ibu ya. Ini dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat dari Kabupaten ya Kabupaten Enrekang ya Kabupaten Admin. Kabupaten Admin sendiri nih Kabupaten Enrekang. Kalau yang admin perhatikan ya di Kabupaten saya sendiri ini Kabupaten Enrekang. Itu memang ya sampai saat sekarang ini admin belum dapat informasinya terkait usulan formasi 2022 Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ya total formasi ya total formasi 2022 ini itu 127 tetapi jumlah guru lulus PG-nya itu 270 berarti itu lebih kecil ya. Nah jadi disini untuk mengakomodir peserta lulus PG di Kabupaten Enrekang ini Pemdanya itu sebaiknya itu apa ya mengusulkan sisa formasi. Karena ini kan total formasi 2022 itu 127 diambil dari sisa formasi 2021 yang dikurangi dengan peserta yang lulus PG yang mengisi formasi. Nah ini contoh ya. Kemudian dari Kabupaten Bulukumba juga seperti itu ya. Jumlah guru total formasi 2022-nya itu 239. Sedangkan peserta lulus PG-nya 395. Jadi kalau misalkan Pemdanya tidak usulkan formasi sudah dipastikan bahwa ada banyak ya guru peserta yang lulus PG 2021 tidak terakomodir di tahun 2022 ini. Kan seperti itu logikanya ya. Daerah dengan kota formasi lebih kecil dari peserta lulus PG itu dijamin Bapak Ibu ya. Kalau tidak mengusulkan tambahan formasi itu kebanyakan nanti akan tidak diakomodir atau masuk cloud masuk database sementara. Kan seperti itu logikanya ya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami. Nah beda lagi kalau di daerah seperti ini. Daerah dengan kota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus PG. Contoh misalkan ini ada dua lagi ya. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ya. Ini peserta lulus PG-nya adalah 39. Sedangkan usulan formasi-nya belum masuk ya. Ini kecuali kalau sudah masuk tetapi hati ini tidak tahu karena ini data sementara. Nah ini peserta lulus PG-nya 39. Sedangkan total formasi 2022-nya itu adalah 483. Ini diambil dari pengurangan di sini. Formasi 2021 dikurang dengan peserta lulus yang mendapatkan SK. Maka total formasi 2022 adalah 483. Nah ketika kita lihat jumlah peserta lolos PG-nya itu cuma 39. Total formasi 2022 itu lumayan banyak 483. Nah ini secara otomatis ya. Besar kemungkinannya 80% sampai 90% itu bisa mengakomodir semua peserta lulus PG-nya yang 39 ini menjadi ASN. Nah apakah sudah cukup? Sebenarnya kalau kita lihat sudah cukup Bapak Ibu ya. Meskipun tidak usulkan tambang formasi. Tetapi kita pikirkan. Kita tidak ketahui berapa pelamar yang belum lolos passing grade. Berapa pelamar umum nantinya yang ada di Kabupaten Morowali. Itu kita tidak tahu. Kalau banyak ya seharusnya PMDanya usulkan juga. Sedikit formasi di sini agar bisa dibagikan nanti atau bisa diisi oleh guru yang belum lolos passing grade. Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah itu yang Bapak Ibu harus pahami seperti itu. Nah terkait dengan hal itu. Di sini kami dapatkan sedikit terkait usulan kebutuhan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang Bapak Ibu ya. Nah di sini kita lihat ya bahwasannya untuk usulan formasi seperti inilah modelnya Bapak Ibu ya. Bahwasannya nanti akan ditulis jabatannya apa. Kemudian nama sekolah apa. Nah nama sekolah ini adalah berarti nama sekolah yang akan diisi oleh peserta yang lolos PG nantinya. Atau peserta yang lulus P3K 2022 akan mengisi sekolah-sekolah ini. Kan seperti itu. Di sini juga jumlah usulnya berapa. Karena di sini adalah jabatannya guru agam Islam berarti MAPEL. Berarti memang satu Bapak Ibu ya. Satu. Satu tiap sekolah. Nah kan seperti itu logikanya ya. Oke jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru sudah paham dengan judul konten lain pada hari ini. Oke mungkin cukup sampai di sini ya. Ini sudah kelamaan. Semoga bermanfaat. Admin akhirin dengan ucapan. Wabilahitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.